Halo semuanya, di video kali ini gue bakal membahas suatu postingan dari arenaofwibu.official yaitu penjualan BD atau DVD pertama Miruko-chan dan Sekai Saikyo no Ansatsusa tidak cukup untuk masuk ke peringkat mingguan Oricon diperkirakan terjual kurang dari 1126 eksemplar BD dan kurang 236 DVD Waduh, karena penjualan BD-nya kurang laku, apakah kelanjutannya akan ditunda lagi? Tapi tenang saja, mari kita lihat kelanjutannya Sementara beberapa pihak mengklaim bahwa penjualan BD atau DVD tidak lagi menjadi indikator kesuksesan sebuah serial Sutradara Yvotebal yaitu Hikaru Kondo menyatakan bahwa DVD atau BD adalah salah satu sumber pendapatan studio Dan setelah gue melakukan research di internet, gue nemu nih suatu artikel di animesaku.com Disini dikatakan, menurut data yang dikeluarkan oleh salah satu portal di Jepang pada tahun 2019 Penjualan DVD atau Blu-ray disc bahkan tidak mencapai 6% dari total pendapatan sebuah anime Hasil dari penjualan lisensi di beberapa platform streaming atau distributor dan hak siar di televisi jauh lebih menguntungkan di era sekarang Selanjutnya, berkaca dari kasus Iji Ranaide Nagatoro-san yang penjualan versi fisiknya hanya terjual kurang dari 1000 unit Dan tetap mendapatkan season kedua, maka itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan oleh para penggemar Yap, dan dari artikel tersebut kita tahu bahwa bukan berarti BD atau DVD yang kurang laris itu tidak akan mendapatkan season keduanya ya Atau mungkin kelanjutannya Karena di era sekarang itu, sekarang itu semua udah pake platform streaming ya Jadi bagi yang menunggu untuk kelanjutan dari Mirokochan seperti gue dan juga Sekai Saikyo no Ansatsusa Kalian sekarang bisa bernapas segah Dan jujur pas pertama gue denger nih, gue sempat panik dikit ya Tapi pas gue research lagi itu Ternyata itu bukan pendapatan sepenuhnya ya Dan setelah gue melakukan research itu, gue jadi sedikit lega sih Ya mungkin itu saja sih yang ingin gue sampaikan di video kali ini ya Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya